Jangan sampai di kota BIMA! Unjuk rasa masa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa dan rakyat BIMA di DPRD Kota BIMA Jalan Soekarno-Hatta, Kota BIMA Nusa Tenggara Barat Kamis yang berlangsung ricu. Basah menendang dan merobohkan gerbang kantor wakil rakyat di Kota BIMA. Dalam aksinya ini masa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya pernyataan penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law dan mendesak penerbitan perbu pembatalan Undang-Undang tersebut. Unjuk rasa gabungan masa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND dan seluruh OKP Mahasiswa di BIMA ini juga diwarnai pelemparan kantor Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota BIMA menggunakan batu. Masa kemudian merangsak ke dalam halaman gedung legislatif ini. Tidak lama kemudian, aksi masa diredam aparat kepolisian yang berjaga di gedung DPRD ini. Setelah puluhan menit menggelar orasi dan aksi merangsak ke dalam halaman gedung Dewan, masa kemudian ditemui pimpinan DPRD Kota BIMA dan anggota fraksi PKS. Di hadapan masa ketua DPRD Kota BIMA dari Partai Golkar menyatakan mendukung tuntutan masa mendolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Kita akan membacakan surat pernyataan DPRD Kota BIMA bahwa pada hari ini kami akan menindaklanjuti tuntutan masa aksi demonstrasi penolakan terhadap penetapan Undang-Undang tentang cipta kerja yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020, maka dengan ini kami lembaga DPRD Kota BIMA atas pertimbangan fraksi-fraksi DPRD Kota BIMA menyatakan menolak di detakstannya Undang-Undang tentang cipta kerja. Wakili seluruh kawan-kawan dari Korlap Aksi Peksatuan Perjuangan Rakyat, ada beberapa tuntutan yang kami bawa di sini. Tuntutan terbesar kami di sini adalah menunjukkan ingin mencabut Undang-Undang Omnibus Law yang sedang disahakan pemerintah. Setelah puas menggelar unjuk rasa di DPRD Kota BIMA, masa kemudian bergerak di Persimpangan Gunung 2 Kota BIMA. Beberapa saat masa menggelar orasi, namun tak lama kemudian aksi masa berlangsung rindu saat masa hendak menyandramopo dinas pemerintah Kota BIMA. Aksi masa langsung dihalau aparat kepolisian yang dipimpin Kapolres BIMA Kota. Karena aksi berlangsung anarkis, masa aksi kemudian dibubarkan oleh pihak kepolisian dan diarahkan kembali ke kampus basing-basing. Ada kesalahpahaman karena kebetulan ada kendaraan dari dinas dan pemerintahan keluar dari dalam kebetulan dari tempat demo sehingga mengarah ke tempat demo. Sehingga terjadi sedikit kesalahpahaman, terjadi penyerangan, tapi Alhamdulillah kita bisa cegah tadi sehingga tidak menghubungkan kekerjaan materi. Materi yang terbesar tidak ada, akhirnya kita dibubarkan masa yang ada. Ternyata masa ini terbagi dua kelompok. Kelompok pertama yang melakukan anarkis kita bubarkan dengan menggunakan gas air mata. Kita tembakan gas air mata dengan bubarkan kelompok yang satunya tadi bisa disaksikan, tadi telah bubarkan diri. Karena kita sampaikan, jangan sampai mereka terprovokasi oleh aksi yang pertama tadi. Sehingga mereka dengan sadar, mereka bubarkan diri dan saya ucapkan terima kasih pada mereka bahwa mereka masih mau ngikuti nyembawan dan disampaikan oleh pihak kepolisian. Ada yang diamankan? Untuk sementara ini, untuk yang kita amankan, sementara belum, kita baru menyanyai saksi-saksi yang ada dulu. Kita minta keterangan-keterangan, termasuk korlap dari yang kelompok pertama. Kita panggil, kita bawa tadi untuk diminta keterangan terlebih dahulu, korlap-korlap yang ada. Dari Kota Bima, Marcel Putra, TV 11, melaporkan. Terima kasih telah menonton!